Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini saya ingin membahas dan memahami makna ayat Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sebelum saya membahas tentang isi Alkitab ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Ya Yesusku. Buat apa yang kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Dimana hari ini kami ingin membahas dan mendengarkan segala kebenaran firman. Kurapi hambamu ya Bapak. Apa pengkata yang keluar dari bibir dan hatiku itu terjadi atas jamanmu di dalam hidupku. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya di dalam tanganmu saat ini. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara. Saya akan membahas tentang memahami makna ayat Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayat Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup merupakan penggalang dari Yohanes 4 ayat 6. Ayat Alkitab ini menegaskan kembali kedudukan Yesus Kristus sebagai curu selamat anak-anaknya. Bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak tidak. Kalau tidak melalui aku. Anda bisa membukanya di dalam Yohanes 4 ayat 6. Pada dasarnya ayat tersebut menjelaskan bahwa selamatan dan kebenaran adalah jalan-jalan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Lantas bagaimanakah ayat Alkitab akulah jalan kebenaran dan hidup yang sebenarnya? Ayat Alkitab akulah jalan kebenaran dan hidup berisi pernyataan. Bahwa tidak ada jalan lain menuju surga selain melalui Yesus. Sebab Iria adalah kebenaran sekaligus juru selamat. Apabila Yesus datang dari surga untuk kedua kalinya ke dunia. Mereka yang percaya dalam keadaan meninggal akan dibangkitkan dan dibawa ke surga. Jika masih hidup Yesus akan mengangkat mereka ke surga dan hidup selamanya di sana. Kata perkata dalam ayat tersebut juga dijelaskan lebih lanjut. Seperti kata jalan menekankan pada tindakan untuk selalu disipin ke arah yang dituju. Seseorang yang berjalan dalam kebenaran dan hidup harus mempentingi diri dengan nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Kemudian kata kebenaran merujuk pada dua hal. Yaitu perintah percaya dan menunjukkan bahwa seorang umat akan menyerahkan dirinya kepada orang yang ia percaya. Dengan kata lain jika seseorang percaya dalam Kristus berarti ia menyerahkan hidupnya kepadanya. Terakhir kata hidup adalah gambaran atas berbagai cobaan hidup. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah karena semua kehidupan adalah kehidupan Allah. Tetapi kebenaran Allah dan kebenaran hidup berwujud dalam Yesus. Dikatakan ayat Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran itu. Ayat itu adalah bukti bahwa Tuhan akan menuntun umat melewati setiap jalur-jalur kehidupan yang benar dan membawa setiap umatnya menuju tujuan yang kekal. Dunia memang penuh dengan jalan pintas yang menyesatkan. Ada kalanya umat kehilangan arah dan harus jauh sejenak dari Tuhan. Meski demikian Tuhan Yesus selalu hadir untuk memimbing anak-anaknya melalui jalur-jalur yang benar dan sesuai dengan keandangnya. Seperti yang dikatakan dalam Masmur 23 ayat 2-3 yang berbunyi. Ada tiga pernyataan yang tegas, sangat kuat, penuh kasih, dan kepastian dari Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 6. Yang pertama yaitu tentang jalan. Ada berbagai jalan di dunia ini dan berbagai cara di muka bumi ini. Dengan kata lain ada berbagai pilihan bagi orang untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan hidup. Pertanyaannya adalah apakah benar ada berbagai macam jalan atau cara untuk seseorang mempeloreh keselamatan? Memang secara logika ada banyak jalan atau cara, tetapi menurut Tuhan Yesus hanya ada satu jalan untuk seseorang dapat diselamatkan. Yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Matius 7 ayat 13-14 Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melalunya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Di dalam Yohanes 10 ayat 9 Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Tuhan Yesus adalah jalan untuk kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka firman Tuhan akan memberikan terang bagi jalan-jalan kita dan pelita bagi kaki kita supaya kita melangkah dengan benar dan tepat. Tuhan ingin berjalan di tempat yang sudah ia tunjukkan, bukan berjalan mengikuti kemauan kita sendiri. Tuhan sudah menetapkan langkah demi langkah untuk jalan yang harus kita jalani. Kita harus berjalan mengikuti jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan sudah mengendalui kita, berjalan di depan kita, dan jika ada masalah, maka Tuhan yang akan menghadapinya lebih dahulu. Saya melanjutkan tentang yang kedua yaitu tentang kebenaran. Apa kebenaran? Yohanes 8 ayat 32 Dan kamu akan mengetahui, mengenal, mengalami, dan bertemu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekankan kamu. Kebenaran bukan situasi, kondisi, hikmat, kata-kata bijak, hukum di dunia ini. Kebenaran adalah aku, yaitu Tuhan Yesus. Kebenaran adalah dirinya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak bersama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kebenaran atau Tuhan Yesus tidak pernah berubah, sedangkan segala sesuatu yang masih berubah bukan kebenaran. Kondisi kita bukan kebenaran karena masih berubah. Tetapi, apa yang kita pegang dan ketika kita mengalami, menerima kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Ketika yang tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, maka kita tidak lagi terkumkum dengan situasi yang ada. Tidak lagi tertekan dengan semua yang terjadi sekitar kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3, Tuhan Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan akan tetap ada setelah segala sesuatu berakhir. Kebenaran yang sesungguhnya dan yang kekal, yaitu Tuhan Yesus, sudah ada sebelum ada segala sesuatunya. Sedangkan kebenaran menurut dunia ini bersifat sementara dan akan lenyap dengan segala kemagahannya. Jika kita mengenal, mendapatkan, dan menerima kebenaran, yaitu Tuhan Yesus, maka kita akan mengenal dan mendapatkan atau menerima sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Segala sesuatu di bumi ini tidak ada yang kekal, semuanya hanya sementara saja. Oleh sebab itu, kita jangan percaya kepada segala sesuatu yang hanya sementara, tetapi kita harus percaya kepada yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan mengasih kita dengan kasih yang kekal. Dalam Yerimia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasih engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasih kita sebelum dunia dijadikan. Kita telah dipilih dan dikasih Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup dalam panggilan dan rencana Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus berkata tentang kehidupan dan kematian, Tuhan Yesus sedang berkata tentang kekegalan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25-25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah Anda dengan hal ini? Tuhan Yesus mengasih kita dan kasihnya kekal karena dialah kebenaran. Dia tidak pernah berubah dan Dia senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Jika Tuhan pernah berjanji kepada kita, maka janjinya tidak akan pernah berubah. Saya lanjut tentang pembahasan ini, kehidupan. Apa itu kehidupan? Firman Tuhan menyebutkan tentang kehidupan. Yang pertama yaitu bios, yaitu kehidupan biologi. Seperti bekerja, usaha, sekolah, dan lain-lain. Hidup yang lebih dalam yaitu tentang rohani. Dan Tuhan Yesus punya kehidupan yang lebih lagi, yaitu zoo, yang tidak bisa dimiliki oleh siapa percaya. Tuhan Yesus adalah zoo, kehidupan yang sesungguhnya. Dan Dia tidak sekedar berkata punya hidup, tetapi Dia benar-benar hidup dan sumber kehidupan bagi kita. Jika dalam hidup kini, kita masih mencari jati diri ke reputasi melalui pekerjaan, usaha, bisnis kita, maka kita belum memiliki kehidupan yang sebenarnya yaitu Tuhan Yesus. Seseorang yang sudah memiliki hidup yang sebenarnya, maka Dia tidak akan pernah sombong lagi. Karena Dia sudah tahu, sudah menerima yang paling utama dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus. Tidak semua orang yang menerima berkat Tuhan akan mengalami zoo dalam kehidupannya. Sebagai contoh bangsa Israel, menerima berkat dari Tuhan tetapi hanya Musa, Yosua, Kaleb, dan sebagian kecil orang Israel yang mengalami zoo dalam kehidupannya. Sementara sebagian besarnya menderita di padang gurun dan di perjalanan, dan mungkin tidak masuk ke dalam kerajaan Allah karena mereka memberontak kepada Tuhan. Selanjutnya bagaimana cara kita mempraktekan dan mengalami dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yusuf, di dalam kejadian 37 ayat pertama sampai 10, Tuhan memberikan visi, mimpi, dan panggilan hidup kepada Yusuf. Bagaimana jalannya Yusuf sampai kepada visi, misi, dan panggilan tersebut tergenapin? Yusuf harus mengikuti sepenuhnya tuntunan jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Dia tidak bisa menentukan jalannya sendiri. Jalan-jalan Tuhan di atas jalan kita, dan rancangan Tuhan di atas rancangan kita. Yesus atau Yusuf harus menjalani sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk sampai kepada penggenapan visi, mimpi, dan panggilan Tuhan. Ketika dia mencoba mengepaikan sebuah jalan dengan pemikirannya, maka ia pun belum berhasil. Ini Anda bisa buka di dalam kejadian 40 ayat yang pertama sampai 23. Jika belum waktunya Tuhan kita berjuang dengan cara apapun, maka tidak akan bisa. Tetapi jika sudah genak waktunya Tuhan, maka dalam sekejap saja akan terjadi. Ketika Yusuf tetap menikmati jalan yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan pun terus menunjukkan jalan-jalannya. Pada waktu kita ada di jalannya Tuhan, itulah jalan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kebenaran dari kisah Yusuf adalah janji Tuhan tidak pernah gagal, dan selalu digenapi. Sekalipun Yusuf di dalam penjara tidak dikenal orang lagi, tetapi Tuhan tetap menggendapi janjinya. Ketika Raja Firaun mencari orang untuk mengartikan mimpinya, maka Tuhan mengangkat Yusuf seketika itu juga, mengeluarkan ia dari penjara, dan menjadi orang yang percayaan Raja Firaun. Kedupan dari kisah Yusuf adalah kekal. Tuhan memakai Yusuf untuk memelihara bangsa besar, yaitu Israel. Dan sampai hari ini Israel masih tetap ada, ini membuktikan bahwa apa yang dikerjakan Yusuf kekal, apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan kekal. Maksudnya bukan hanya menikmati pada waktu hidup di dunia, tetapi sampai ke kekala. Contohnya juga Abraham. Ini dapat kita buka di dalam kejadian 12 ayat pertama sampai 3. Janji Tuhan untuk Abraham. Bagaimana jalannya Abraham sampai kepada pengenapan janji Tuhan? Abraham tidak sabar menantikan janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Ia mencoba melakukan jalan di luar yang Tuhan tetapkan. Ia memang pada akhirnya memiliki anak dari Hagar, yaitu Ismail. Tetapi Tuhan tidak memperkenalkan hal ini. Kebenaran dari peristiwa Abraham berusaha memiliki anak dengan cara yang sendiri adalah anaknya Ismail itu ditolak, tidak diterima oleh Tuhan. Jika kita membaca Alkitab, memang Ismail ditulis sebagai anak Abraham. Tetapi stop hanya sampai di situ dan tidak pernah dibahas lagi. Sementara untuk anak Tuhan yang dijanjikan bagi Abraham yaitu Isaac, Alkitab dengan jelas membahasnya secara detail sampai kepada keturunan selanjutnya ditulis secara lengkap. Kehidupannya bukan hanya di bumi saja. Dia disebut sebagai ala Israel karena Yaakub diubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Jika kita hanya mengadakan pikiran, logika, dan teknologi, maka kita bisa tersesat atau salah jalan. Kita harus datang kepada Tuhan, berdoa, dan meminta tuntunan Tuhan untuk apapun yang kita rindukan. Memulai usaha, bisnis, mencari pekerjaan, melanjutkan kuliah, mencari pasangan hidup, dan lain-lain. Jack, saya mengambil istirahasi dari apa yang baru saya jelaskan semuanya ini. Apakah kita ragu tentang jalan kebenaran melalui Yesus Kristus? Sudah terpapas dengan jelas secara detail saya menjelaskannya. Jadi tidak ada keraguan lagi untuk saudara-saudara untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan Yesus melalui segala apa yang tertulis dalam kebenaran firmannya. Dimana disitu juga menjelaskan tentang segala keturunan yang dimiliki Abraham Yaitu melalui Hagar dan mempunyai anak yang bernama Ismail yang tidak melanjutkannya untuk kehidupan selanjutnya. Tetapi melalui keturunannya Yisab, Tuhan Allah menjelaskan secara detail sampai pada akhirnya. Jadi saya mengajak saudara-saudara untuk meyakini bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada kata-kata atau alasan apapun lagi. Apapun yang dikatakan manusia itu hanya pemikiran dunia. Tetapi yakinilah bahwa Yesus adalah sebagai jalan dan pengenapan hidup untuk kehidupan yang kekal. Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk bersatu di dalam doa dan mengakhiri segala kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan hari ini. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Biarlah apa yang kami dengarkan hari ini tentang segala kebenaran firmanmu itu menjadi remah dan menjadi suatu kehidupan di dalam pikiran kami. Biarlah hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah jalan kebenaran satu-satunya yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya kepada Allah Bapak kami yang di surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Jamalah hati yang buat para pendengar. Biarlah mereka mendengarkan dan mengetahui rahasia surga. Jalan menuju kehidupan kita. Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan menjagai buat para pendengar. Apapun usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan serta Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami akhiri segala kebenaran dan penjelasan kebenaran firmanmu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Itulah saudara-saudara apa yang saya bahas tentang kebenaran firman Tuhan. Jika hal ini berguna, saudara-saudara membagikannya buat orang-orang yang belum mengetahui apa itu arti jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Saya mendoakan hidup Anda diberkati dan selalu dijamah oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.